Waktu ngomong lagi beliau welcome banget bahkan bahkan yang terbaik adalah Selesai dari video ini beliau minta kalau boleh jangan hanya sampai di video ini aja Ada rencana sih sama ini, Kung Pao Chicken Sama Kung Pao Chicken? Hei, menarik, menarik Kayak apa itu jadinya? Kung Pao Chicken Party di Blok 8 teman-teman Ini pasti mesum lagunya nih Legacy apa legalisasi? Buat banyak Ayo selamat datang kembali di Underdryder dari Hip Hop, hooray Masih dengan saya Tuhan13 dan juga Yako Di Underdryder kita akan memperkenalkan teman-teman dengan beberapa talent-talent Gak baru juga sih Tapi ini menurut gue berdua dan teman-teman di Hip Hop, hooray Bakat-bakat yang menurut kita potensial banget Tapi kurang nongol di Radar Jadi kita akan ajak untuk berkenalan di segmen Underdryder Biar dia bisa masuk ke dalam Radar Sedap Dan biasanya kita dari Sabang sampai Merauke nih kok ya Dia ngomong sendiri sedap sendiri Jadi banyak banget yang kita bahas dari sini Dari Sabang sampai Merauke Dan kebetulan Di episode kali ini Juga berasal dari Dari mana, Fi? Dari ujung Indonesia juga Wah, dimana tuh tempatnya? Dari timur Indonesia Wih, yang mana, yang mana, banyak timur nih Rumit Timur dibalik rumit Grupnya Raben Raben dong sama Niska Sayang bubar, sayang bubar ya Sayang bubar ya Rupet rumit lah Cari nama grup itu jangan susah-susah Nanti bubar Harusnya luwes ya namanya Kan udah tau nih Atau lancar jaya Ini mana-mana nih ya kok nih, gak bener nih Jadi yang mana ini, dari mana nih? Jadi ini dari Papua Dari Papua Dan belum lama mereka habis rilis video klip Video klipnya itu bekerjasama dengan Lapa Sorong Ini yang kemarin kita Toki-toki kasar itu Toki kasar Toki kasar Toki kasar Toki paling kasar Toki kasar Toki kasar MVP-nya kakek-kakek yang jagoan kita itu ya Ada gak malam ini? Mudah-mudahan kita bisa interview kakek-kakek di video klip itu nih Mudah-mudahan nih Wah, itu ikatnya itu kayaknya Good, good ya tuh So, langsung aja Kita akan panggil temen-temen dari Vlog 8 Wah, rame Wah, rame ya Wah, ini satu lapas dibawa kesini Ada siapa aja, tolong perkenalkan dong Oke, dari gue, Dika Dan ada Smoke juga Ada, ada Okan Ada Romo Ada Noix Ada Faze Ada Judo Dan juga ada Kasana Wah, ini ya Dika ini kepala lapasnya? Wah, aku dikatnya ke lapas Temen-temen apa kabar nih? Halo, bener-bener Baik, itu aja Hei, keren Jadi kalau boleh tau Blok 8 ini sebenarnya itu ada di mana sih? Di Sorong Di Sorong ya? Di Sorong Di Sorong Blok 8 itu dari Sorong Tapi Eh sebenarnya Apa Nama kompleks itu Blok 8 itu nama kompleks Kompleks apa tuh? Di Ruvay Di Ruvay Ada Ruvay Tandimba tuh Cuman Dalam masuk ke kompleks itu Blok 8 itu model kayak HP 8 Oh, jadi dibikin lah Akhirnya tercepta lah Nama Blok 8 Nah, dan Blok 8 itu artinya Ruvay juga Kenapa, kenapa? Dan Blok 8 itu juga artinya Ruvay juga Ruvay Ruvay Oh, artinya itu Ruvay juga Nah, jadi nama-nama Artinya itu Ruvay Ruvay Ya, cuman nama kompleksnya Kita itu kita namanya Blok 8 Blok 8 Keren Apakah ada Blok 7? Blok 6? Ada juga? Kaliannya bakal ada Kayak isu bakal ada Keren Karena di Blok 8 Blok 8 itu apa ya? Berikuti jejaknya kita lah Oh, siap Keren 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 Jadi sebenarnya itu berasal dari Karangtaruna Karangtaruna Lombok muda Betul Oke Seru ya Kalau dulu Karangtaruna itu bikin-bikinnya Lomba 17-an gitu kan Lapkarung Terus dia gitu Panggung-panggungan ini bikinnya Kolektif Musik Tapi keren sih maksudnya nama Blok 8 Berarti represent dari mana mereka berasal Berarti kan Keren Ini anggotanya segini banyak nih? Oh enggak Masih banyak lagi Masih banyak lagi Masih banyak lagi Kan gue udah bilang nih sebagian yang ada di LAPAS Benar tuh Benar tuh Jadi sebenarnya tujuannya kita buat video di LAPAS Terus setelah itu sekunjungi teman-teman Sama nama saudara yang ada di sana Wow Oke 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 Oh ini menarik nih Gue pengen langsung bahas ke video clipnya deh Kalau gitu deh Boleh 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 Ini single si Toki Kasar ini sebenarnya ceritanya tentang apa sih? Sebenarnya Toki Kasar itu lebih ke pergaulan sih ya, lebih ke pergaulan. Jadi kayak beberapa temen, jadi kalau bisa ngikutin, lihat channelnya Youtube-nya Prokelapan, itu ada beberapa lagu yang sebenarnya mirip sama Toki Kasar, dari Waystop Baric Mall dan juga yang lain-lain. Jadi banyak beberapa temen kita tuh yang sebenarnya kalau pergaulan tuh bagus, tapi ternyata di belakang Toki Kasar, di belakang cara mati. Jadi di belakang kita teman-teman kita dibina di sana. Jadi Toki Kasar itu tentang muka dua ya? Cara mati juga ya? Ya, menarik. Menarik, menarik, menarik. Ini kan gue kenal juga nih ada Yudho nih. Terus gue juga agak kaget tiba-tiba Yudho memakai nama panggung yang baru, Zonde, itu alasannya apa kalau gue boleh tanya secara personal, men? Kenapa ganti nama, men? Aduh, panjang abang ya, suka. Gimana nih? Kalau macam nama Zonde tuh, ada nggak nama? Gimana nama? Gue apa yang jelaskan? Gak jelaskan aja? Kan namanya Zonde, jadi jelaskan. Kamu mau diskusi dulu, mau syawarah dulu apa gimana? Gimana nama Zonde? Kalau nama Zonde, kalau nama Zonde tapi apa? Zonde tuh. Jadi kayak Zonde tuh kayak selengnya apa, seleng dari Zonde gitu. Zonde? Ya, hari Minggu. Oh, bukan dari Sandi ya, bukan ya? Nama itu pemberian ada kakak perempuan yang pendeta gitu, terus dia seperti kayak punya karunia, dan dia baru buat untuk si Yudho sama Noix. Dan dikasih nama, kalian berdua tuh namanya Zonde dengan Matthew. Keren. Mudah-mudah nama itu jadi berkat ya, karena biasanya nama itu jadi berkat. Amin, 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 amin. Iya, iya, iya. Oh, itu namanya menarik, 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 menarik. Kayaknya harus dipakai terus itu ya? Harus dipakai terus. Jadi si Yudho nih libur terus, karena dia hari Minggu terus. Santai terus. Santai, eh men, ini gimana ceritanya sih kok? Kalian tiba-tiba kepikiran, wah bikin klipnya dilapas, seru kali ya. Itu ideanya dari siapa pertama kali itu? Lama sih. Lama sih, bareng-bareng kayak nyelotuk aja gitu. Karena memang beberapa teman dekat, bahkan keluarga ya. Bahkan keluarga kita yang ada di dalam. Oke. Nah, kita tuh selalu bingung kalau mau kunjungan, mau kasih apa nih? Iya kan? Jadi, tuh kalau ada waktu, boleh deh kayaknya pengen selu-seluan bareng sama keluarga di dalam. Tapi berhubung COVID kan akhirnya nggak bisa tuh kan? Nggak boleh ada kunjungan sama sekali. Oh, sempet tuh nggak bisa kunjungan sama sekali itu sempet tuh ya. Dan bahkan waktu kita bikin video itu masih belum boleh ada kunjungan. Oh, tapi menarik sih karena nggak ada kunjungan. Nggak boleh ada kunjungan tapi lo bisa bikin videoclip di situ itu. Iya, itu dia kayak akhirnya orang-orang di dalam pun semua jadi pada senang banget. Karena akhirnya kan mereka di kunjungin dan apa ada. Jadi bayangin aja sih, ada yang udah bertautan berbulan-bulan. Nggak ada kunjungan, terus terus terusan boring gitu kan. Terus tiba-tiba kita datang langsung bikin chaos kayak gitu. Putau dah di dalam. Iya, benar-benar. Wah, itu seru banget sih. Ya udah berbulan-bulan kan nggak dikunjungi keluarga karena nggak boleh. Tiba-tiba ada keseruan yang buat mereka bisa ngerasain nggak bosen ya kan di dalam. Walaupun memang di dalam pasti akan ada kegiatan untuk ginaan ya. Betul, betul, betul. Tuhan yang susah puji Tuhan adalah akhirnya memang kebetulan disorong sudah beberapa instansi tuh tau. Dalam tarik putih tau movementnya kita, dampak yang kita buat. Dan akhirnya ketika saya ngomong ke kalapasnya, kalapasnya ya puji Tuhan kalapasnya juga open-minded banget. Karena seperti katanya Ufi kemarin tuh yang nggak ortodoks. Beliau bahkan, beliau ngomong ternyata beliau cerita di masa mudanya beliau tuh anak-anak breakdance. Gitu, jadi memang beliau tertarik karena waktu ngomong ternyata beliau welcome banget. Bahkan, bahkan yang terbaik adalah selesai dari video ini, beliau malah minta kalau boleh jangan hanya sampai di video ini aja. Waaaah. Jangan sampai di video ini aja, jadi kita harus sering bikin karya di sana. Waaaah, oke. Keren banget. Itu proses syutingnya berapa lama tuh, Kak? Agak lama, Mbak. Agak lama. Ini cuma 2 jam paling lama. 2 jaman lah. Kita 2 jaman dulu. 2 jam paling lama. Syuting pun itu cuma yang run and go aja. Oh, oke. Bener-bener run and go aja. Jadi kayak, jadi itu apa, euforianya memang udah nggak disetting. Emang udah kayak gitu. Udah nggak bisa diatur juga. Udah parah gitu. Tapi kalau perhatikan ada desain yang di depan kamar-kamar itu kan ada sitir yang tawal. Iya. Jadi sebenernya gue udah spot banget sih sebenernya. Serius itu nggak ada korset sama sekali. Maksudnya datang dijinin gas. Oke. Karena kita tahu kan kesempatan nggak datang 2 kali kan. Iya, betul. Betul. Iya. Jadi kayak itu, banyak pas dijinin aja. Gas. Nah terus kebetulan enaknya juga karena di sana kan semua teman-teman ya. Semua teman-teman ya. Semua teman-teman. Semua keluarga. Jadi kayak udah satu otak banget. Eh nanti gini ya, nanti gini. Sifras kita atur. Bahkan kita sempat show. Sempat show adalah kita datang tuh pakai pakaian biasa. Iya. Mereka di sana sehariannya lebih keren dari kita ini lupa. Hahaha. Betul. Hahaha. Itu kita bikin puas. Gimana nih ya udah. Artinya alternatif kayak baju tahanan. Oh. Sebenernya lo nggak tahu di dalam situ ada thrift shop men. Ada. Ada. Mereka bukan cuma thrift shop doang lah. Jadi emang artinya kayak mereka jadi baru bisnis kecil-kecil lah. Jadi ada yang mau baju baru. Mereka cari baju. Hubungin keluarga. Eh baju ini datang. Wih. Itu hasil namanya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Hasil. Wah. Keren banget. Jadi yang bikin kita terhalu tuh adalah. Ketika selesai bikin video. Selesai bikin video. Itu pada perukurkan dan nangis. Oh. Itu tuh momen banget ya. Terharus. Terharus. Terharus sangat. Sangat terharus. Aduh. Itu nggak bakal nongol di behind the scene-nya gitu nanti. Nah. Ini yang kemarin kita obrolin. Itu Fi. Kan kemarin shootingnya tuh bener-bener. Kaga ada. Maksudnya gue gak kaga ada persiapan apa-apa. Maksudnya tau shooting aja gitu. Iya. Jadi mobilnya untuk yang. Jadi gue cuma megang kamera sendirong. Oh. Oke oke oke. Jadi udah jalan gitu. Udah jadi udah cukup-cukup gitu. Tuh loh. Bahkan gue gak sempat setting kamera Fi. Parahnya tuh. Oke. Tapi hasilnya keren sih. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Itu sampai one shooting di dalam lapas gitu. Dalam sale. Gelap. Mampus. Parah. Itu udah deh apa adanya. Gue coba bilang. Yang penting video harus jadi. Oke. Karena. Oh bener-bener kita udah semua udah berharap banget sih. Dari lama. Duh bisa shooting di lapas. Bisa shooting di lapas gitu. Bukan. 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 Supaya keren-kerenan. Keren kan gangsta nya gitu. Ada yang gitu. 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 Kemarin di rekomendasi. Itu ditonton sama Kakak Lapas. Waaaah. Ini juga nanti masih akan ditonton juga. Syarat untuk teman-teman yang ada di lapas. Tetap semangat ya. Berdoa supaya pandemi ini selesai. Supaya bisa berkunjung lagi. Amin. Amin. Nah. Eh. Dik. Yang menarik juga gue pengen. Tadi kan lu bilang ini kan bukan buat gagah-gagahan. Bukan buat. Karena kan maksud gue gini. Ya hiphop kan kadang-kadang ada kalanya tentang breaking gitu. Tentang. Nah. Ada itu lah. Ada itu-tutnya lah. Nah maksud gue. Begitu kalian masuk. Kalian mau belaga gengsa. Tapi di dalem kan gengsa benerannya banyak nih. Itu. Cara memunculkan. Nah itu kan cara memunculkan nyali. Untuk tetap. Keliatan garang tuh. Gue rasa agak-agak susah kan sebenernya. Lo tau yang kerennya apa nih. Gak usah disuruh. Muncul sendiri. Gak usah disetting. Gak usah disetting ya. Yang bikin keren lagi. Yang bikin keren lagi apa. Ada kalapas yang merintahin. Ada apa? Ada kalapas yang nyuduh. Oh oke. Iya iya iya. Kalau kita syuting tuh kalapas yang ikutin. Jadi semua anak-anak disuruh keluar. Suruh kumpul. Ayo gabung. Ayo bantu. Itu sih yang bikin keren sama kalapas itu. Kalau nggak salah kemarin direkomendasi itu. Dari lapas sorong komen. Oh serius. Yoi. Ada yang ikut komen juga. Makanya kenapa di bagian depan kan gue taruh logonya mereka tuh. Ya. Abel. Sekarang lapas berubah ya. Sekarang lapas berubah. Oke. Nama kumpulannya selabar yang artinya sekarang lapas berubah. Oh sekarang lapas berubah selabar. Eh dik tapi ini belum menjawab pertanyaan gue nih kan. Tadi kan jawaban lu kan lebih kayak temen-temen yang ada di lapas. Emang secara feelnya sudah dapat. Justru yang gue tanyakan talent-talent dari blockade. Begitu syuting di sana. Itu gimana tuh perasaannya tuh. Disuruhnya agak galak. Tapi banyak orang galak bener kan. Karena kan teman-teman semua juga sebenarnya. Oke oke oke. Banyak orang dalam kamu ya. Memang tau juga. Oh siap siap siap. Dan mereka juga kalau mau bilang. Sama bagian dari belokapan juga. Oh oke 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 oke. Jadi ketika sampai di sana tuh. Ya udah biasa aja mereka. Waktu datang tuh mereka langsung datang. Kaks kita harus gimana nih. Langsung kayak gitu. Kita harus gimana nih. Makanya pas kita masuk kita gak ada shock. Kenapa? Waktu liat mereka. Kita kan berpikir. Ya mereka cuma dengan pakaian seadanya kan. Itu datang malah udah rapi. Udah pake sepatu. Snapbag. Pegang lenso. Terus siap udah lulus banget. Sekali. Bahkan gue tuh agak susah apa-apa. Nyuruh buka baju. Biar kalian tertakuk. Itu susah banget. Karena mereka udah kalen. Udah kaks yang lain aja. Yang lain aja. Yang pake baju disini keluar. Masuk. Kakek sepatu tuh. Kakek itu. Kakek bakri namanya. Namanya kakek bakri ya. Kakek bakri. Kakek bakri tuh anak-anak yang pakein dia sepatu. Pakein topi. Pakein kecematan. Kakek datang. Wah. Ini keren banget sih. Tapi itu kakek ya. Kakek-kakek. Semoga sehat selalu. Tapi di. Tapi lu jangan tanya kasusnya kakek-kakek itu apa ya. Nggak. Saya nggak nanya. Tapi ada nggak? Maksudnya. Dari Lapas kan tadi lu banyak ngomong bahwa disitu ada banyak keluarga. Ada teman gitu. Tapi kan kita tahu ya. Di hip-hop sendiri itu banyak sekali juga distract. Satu kolektif. Ngedisk kolektif lain. Ada nggak di Lapas itu yang pernah ngedisk Blok 8? Oh. Punya Tuhan Tira? Tidak. Oh nggak ada. Gue pengen nanya aja. Kalau misalnya memang ada disitu dia ikutan apa nggak akhirnya. Ikutan nggak sih ya. Mbak kita juga gini sih. Kita paling menghindari sih kalau distract ya. Oke. Kita udah komitmen banget. Kalaupun misalnya kita didisk. Yaudah. Thank you gitu loh. Mau jadi sarana buat promosi kita gratis. Oh. Yaudah aja sih. Nice, nice. Alright. Yaudah. Kita nggak mau buang positif vibes kita hanya untuk menghadiri distract itu. Oke. Jika kadang-kadang dewasa nih. Dua fee udah tua. Kalau kita ya dari pada lu distract-distract datang ke tempat kita aja. Nah ini. Iya. Supaya tahu-tahu kalau kita tahu. Oh lu jangkuh nih. Gitu kan. Kalau misalnya mau battle rap. Ya boleh. 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 Cuma kan capek di nafas kan. penting nggak apa-apa fisik aja sekalian juga. Selesai ya. Cuma nggak lah. Kita kalau-kalau kita sih. Siapa pun mau datang ke kita. Kita welcome. Bener-bener welcome. Ya kita bener-bener chill. Oke. Jadi gua aja sih. Menarik 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 menarik. Nah. Gua tadi kan kita udah ngobrolin lapasnya. Gua sekarang mau ngobrolin blokade-nya lagi nih. Blokade secara kolektif ada. Akan ada rencana apa sih ke depan teman-teman. Kan talentnya banyak banget nih. Berapa orang sih sekarang anggotanya? Aduh. Kita tetap-tetap bisa ada 40-an kali ya. Ada diskon card nggak? Kalau dari cerita yang gua pernah dengar juga. Justru blokade itu awal mulanya dari geng graffiti dulu malah ya. Setelahnya graffiti-nya bagian dari blokade juga. Oh. Oke oke. Jadi emang ada graffiti, ada hip-hop-nya, ada rapper-nya juga gitu ya. Iya. Wow. Ada graffiti-nya juga gitu. Ada skateboard-nya juga. Wow. Dancer? Dancer ada juga. Jadi ini okan. Eh ini juga dancer. Aduh mau jadi dancer juga. Aduh. Ini si okan. Ini si okan dari narration-nya blokade. Oke. Nice nice nice. Nah rencananya blokade dalam waktu dekat. Aduh dalam jangka panjang mengapain sih kalian men. Sebagai kolektif, sebagai komunitas. Sebenarnya kalau sebagai kolektif ya. Sebagai kolektif ya. Sebagai kolektif pasti ya kita tetap. Rencananya kan. Tiap satu tahun sekali itu di bulan Desember kita bikin festa di blok. Ya cuma karena ini Desember kayaknya masih pandemi banget. Dan Sorong ini masih ketat-ketatnya soal. Soal Covid-19 ini. Protokol kesatan ini. Jadi kayaknya kita nggak dulu deh. Oke. Gitu lah. Oke. Tapi ada beberapa single tinggal lagi akan dikeluarkan. Dalam waktu dekat ini ada beberapa. Ada beberapa lagunya Sonya juga. Yang kemarin cuma video ini. Kita mau bikin musik videonya. Terus Romo punya juga. Kamu ada berapa lagu nih? Dua. Dua. Ada dua lagu belum dikeluarin. Jadi banyak kita teren juga sih sebenarnya. Oke. Oke. Berarti PRnya banyak ya. Yang akan dirilis ya. Kedepannya ya. Jadi lebih akan ke video-video. Ada yang terbaru juga nih. Ngomong nggak ya? Ngomong. Ngomong nggak ya? Harus ngomong. Harus ngomong. Harus ngomong. Harus ngomong. Harus ngomong. Ada lagi surprise. Eh nggak bener. Di Popore itu semuanya it's all about bocoran. Jadi kalian harus bocorin sesuatu di sini. Masanya gini. Kita udah ngomong. Udah ngomong sama mereka-mereka. Udah siapin materinya juga. Cuman gue pada omongan lanjutan. Jadi nanti aja dulu. Nah justru diomongin di sini biar mereka tahu. Ini udah dibahas lagi. Biar itu jadi target. Kalau udah dibahas nggak mungkin mundur. Bik. Jangan maaf. Bik. Lo jadi pengacara aja Bik. Teman-teman nanti. Saya emang tugas saya di sini. Di Hip-Hopore itu begini kita. Jadi belum bisa diobrolin nih? Gue kasih si Hata Yudho sama nois deh ngomong. Coba 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 coba. Silahkan. Agak kencang sedikit ngomongnya biar kedengeran. Yudho aja. Ini musyawarah lagi nih udah lama. yudho yudho kau nge-rap galak giliran ngomong gak mau yudho sama kung pao chicken kayak apa itu jadinya kung pao chicken party di blok 8 teman-teman ini pasti mesum lagunya nih pasti mesum gak salah sih cuma gini kita respect banget sama awang-awang di kumpung chicken karena kita bertumbuh dengerin mereka kita jadi otak jadi radya campur juga karena dengerin mereka ini kita pengen banget dari dulu kalau bisa berkolaborasi dengan mereka dan kebetulan kemarin waktu kita ngobrol kita noise sih sebenarnya noise yang DM dan diterima dengan baik maka dengan segeralah kita buat beat kita bikin material lagunya dan nanti besok kalau gak besok rusak yang partnya kita mau di take setelah itu kita bakal turun kesana wah mudah-mudahan lancar ya mudah-mudahan juga kung pao chicken segera ngebales apa yang sudah kalian bikin wah penasaran sih gue jadinya kapan sih wah jadi bisa buatan nanti kita kemarin sempat ngobrol sih bi rencana setelah ada rekomposinya kita mau ngajak DM1 13 juga saya sudah nunggu dari tahun lalu gak pernah diajak jangan bahasa bahasa respect kamu yudo jangan bahasa bahasa respect kamu yudo tapi siap-siap ngantri ya karena yang ada di lesnya dia panjang banget kalau gak lo bikin lotre aja Fi ambil namanya siapa gitu gara-gara kalau nih jadi panjang kan jadi panjang lah tapi aku punya pertanyaan deh masih berkaitan dengan lapas tadi kan udah ditawarin ya sama Kak Lapasnya untuk membuat lebih banyak karya lagi dengan yang berkolaborasi dengan Lapas kira-kira ada rencana apa lagi gitu gak blog 8 membuat sesuatu kegiatan yang bersama bekerja sama dengan Lapas mungkin yang hubungannya dengan workshop-workshop gitu atau sih menarik sih pengajaran apa nih karena kan mereka pasti banyak diberikan binaan ya pendidikan atau apa gitu jadi kemarin Kak Lapas ada sempat ngomong bahwa ada beberapa anak-anak yang mereka bikin ciptakan lagu beje ya mereka ciptakan lagu beje gitu dan mereka pengen yaitu raku itu direkam dan dibikin video game jadi cuma kekurangannya mereka adalah alat buat rekaman alat buat rekaman kita dari block over rencana gimana caranya kita bisa bawa alat rekaman mobile ke dalam kita bantu take dan nanti kita bantu bikin video nya juga buat mereka terus nanti juga Atta ada rencana mau bikin lagu mau bikin lagu nanti pemerannya semua akan dilapas jadi dia gak muncul di lagunya mereka semua lipsi dan semua yang peranin semua mereka yang disana mantap keren 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 itu itu gue tau tuh caranya gimana cara bisa bawa alat rekaman mobile ke dalam gue tau caranya itu baju kau yang kau pakai tuh kau jualin abis itu donasi buat beli alat rekaman kita taruh dulu pas siap gua beli siap tapi kalau sampai kejadian terus kalian bisa berkolaborasi dalam jangka panjang itu menarik banget sih gue itu akan sangat menarik menurut gue kalian menurut gue udah melakukan sesuatu untuk teman-teman di lapas juga karena bagaimanapun hiphop selalu jadi terapi yang baik dan teman-teman di dalam butuh kegiatan seperti ini men bener gak sih jadi kalau sampai kejadian dan kalian mau bikin kempennya gue dan aku akan sangat senang banget bisa terlibat entah itu beli merchandisenya kayak apa kayak siap pokoknya dan nantinya bisa jadi kompilasi ya kan kompilasi lapas hiphop pertama nih kayaknya mau siapa sih Ya udah bagus nih, udah bagus. Kalau kita sih sebenernya kembali lagi dari visinya belum apaan gitu. Ketika kita buat korektif ini, kita buat keluarga ini, visinya kita tuh bukan mau itu loh, bukan mau jadi sekedar jadi rapper yang punya karya, tapi punya dampak itu buat pertama buat anak kita. Iya, makanya kan. Legaci, Legaci. Legaci. Betul sekali. Legaci, Legaci. Legaci juga. Legasi apa legalisasi? Dua banyak. Ya jadi gitu, intinya kita bawa perdampang yang start dari kita, kalau itu biar kalau kita semua udah berdampangnya kita bawa ke luar semua. Semoga proyek-proyek kedepannya tercapai ya. Amin. Amin. Yang diberikan oleh Block 8, visi-misinya itu bisa terus dijalankan ke depan-depannya. Gue sih pingin terserang ya itu dengan lo tadi bilang membantu mereka yang rekaman segala macam, ya kenapa enggak bikinin kompilasi lah apa. Menarik sih, menarik sih. Ya kita lagi berusaha gimana caranya biar bisa dapat laptop sih. Biar bisa kita mobile kesan lah. Soalnya kan kita XJ pakai PC. Kalau Block 8, lumayan level tuh. Jadi lagi cari-cari, cari teman-teman siapa yang mau support kita, pinjaman-pinjaman laptop, kita bawa ke dalam buat bisa tek-tekan. Lama, lama. Kalau nunggu orang ngasih laptop, lama. Baju kau jual itu. Iya, mendingan gitu. Mendingan gitu. Dapet laptop, dapet laptop, dapet. Mendingan. Merchandise-nya WSW tuh lebih laris nih daripada merchandise momen. Dibalikin lu. Sampai dia nggak bisa ngomong apa-apa nih. Saya di-kick balik saya ini. Aduh. Tapi bener, men. Maksudnya Merchandise, kan Blok-bloknya juga orang udah banyak tahu gitu. Sudah lumayan nyaring lah, berisik lah. Maksud gue kalau misalnya Merchandise bisa berkeliaran di sekeliling Indonesia, jadi akan jadi satu langkah yang baru juga. Dan itu sangat menarik sih. Apalagi ada campaign di balik itu. Jadi, menurut gue bisa nge-boost penjualannya juga seharusnya. Iya. Atau mungkin, mungkin gini juga. Lo bisa, mungkin nggak perlu yang kayak buka Merchandise terus kirim satu-satu. Kan nanti ongkirnya mahal ya. Lo kerjasama sama salah satu outlet yang di sini. Mungkin kita bisa coba si... Golding. 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 Golding itu kan. Nah, itu ngobrol sama Golding. Wah, menarik. Mungkin ada kolaborasi, ya kan. Versi apa, mungkin bikin pendantnya, bikin kalungnya, chainnya. Gok8. Iya, iya, iya. Wow. Itu kalian bisa coba nanti. Gue coba hubungkan. Siapa tahu memang ada... Ada... Kita coba hubungkan, siapa tahu bisa kolaborasi. Dan itu jadi sesuatu yang akhirnya bisa untuk pembeli laptop buat dilapas. Amin, amin. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Ah seru sih kalian ya. Mudah-mudahan kalian terus jalan ya. Kalau nggak jalan, namanya bukan blog ya. Tapi blog aja udah. Blok ya. Dan harap kita juga Hippopore bisa turun ke Sorong ya. Amin. Amin. Jadi setelah Toki Kasar, paling dekat single berikutnya kapan dan siapa? Ada juga sih sebenarnya, Zonde sama Romo Yang paling dekat nih? Yang paling dekat mungkin Zonde, yang ratapan Karena musiknya udah jadi tinggal bikin musik video Oh Kita sudah keluarin video lirik tapi cuma sekedar video lirik biasa Nah ini mau bikin MV-nya Cuma memang bikin MV-nya itu lumayan ribet karena Lagunya bercerita tentang tanah Bintuni ya Tanah Bintuni, sedangkan kita kan ada di Sorong Tapi itu lebih kebudaya sih, lebih kekansernya Papua Sama beberapa kejadian yang terjadi di Papua juga Cuma ya jadi bingkannya Zonde lah Ya you know lah Nah itu, mau bikin videonya itu agak sulit kalau mau harus ke Bintuni Jadi kita lagi duduk bareng-bareng gimana caranya Ya tetap bisa menunjukin Bintuni-nya gitu Oh ini maksudnya kenapa yang dibahas adalah tanah Bintuni? Gua pengen tau dong ceritanya sedikit men Sonde? Sonde? Jadi kan banyak orang kan belajar dengan musik-musik daerah kan Dari Anolab, dari Mambesa kan Jadi dia pernah ngumpul lagu-lagu semua dari 250 suku di Papua Jadi peran-peran kita ngumpul dia punya lagu-lagu dulu Dia punya lirik-lirik dari budaya daerah Baru kita translate dulu baru kita menyanyi sesuai apa yang terjadi dalam lagu Dalam memang kau, keren men Wow Parahannya adalah lagu itu punya ada beberapa partnya itu bahasa daerah Jadi itu bahasa daerah Bintuni ya Bahasa daerah Bintuni Jadi kita kan gak mau salah-salahnya gini Jadi kita bener-bener ada beberapa anak-anak block open yang kesana Karena kita minta cari tetua-tetua adat untuk tolong translate ini yang artinya apa gitu loh Supaya tidak ada Tapi kita salah nyanyi Karena memang kita mau membawa budaya orang Kita juga harus setidaknya kita harus pelajari dan menyumpim budaya itu Supaya tidak ada salah pangkat ya Karena kalau sonde sendiri kan bergerak karena spirit of Mambesak itu Ya iya Spirit of Mambesak itu sih Jadi ya itu sekali lagi kita mau block A ini ngeluarin karya yang punya dampak Tidak hanya sekedar buat keren-kerenan doang sih Terus Siap Cocok juga masuk di web detok ini Sondara Yapi ya Kita juga terinfluence dari yang nyanyi last row itu sih Jangan nyanyi Aduh Loi Sudahlah kau jangan terinfluence Setiap ke Jakarta aja gak pernah ketemu kita kau sibuk Eh kita panggara si goreng banget Nanti lo dibalikin lagi lo sibuk Udah deh gak usah nyindir-nyindiran Eh ini tadi ada titipan pertanyaan dari produsernya tadi apa sih tulisannya Ngomong soal graffiti dulu sonde ada cerita apa sama Gans Waaay Oh iya Gans dari block A juga ya Aduh Kayaknya terakhir Cerita yang mana ya sonde ceritanya banyak ya Tapi memang Gans dari block A juga atau nongkrong barang atau gimana Gans dari block A juga Oh Oh iya block A gitu Gans dari block A juga Dapatnya Gans dari block A juga Gans dari block A juga Dan dia tinggal di block A juga Tidak ada di block A juga Dari keluarga Dari-dari dulu Dari-dari dulu Yaudah makan tidur bareng Tiap hari gitu itu memang bagian dari kita memang bagian dari blok 8 memang nah itu jadi gimana ceritanya kalau kita gak punya dia gitu, kalau dia gak ngapuk oke jadi gimana ceritanya tuh dia masih war-war ini, war-war apa, graffiti kita sama jalan kan, biasa apa, gak mau ke blok jadi gitung gans, usip nama, langsung aku blok aku nama lagi gans juga nakem kan, ditetap beleh oh gara-gara gans, sonde disalahin gitu jadi gans tuh suka iseng, jadi kalau misalnya judo gambar tapi setelah itu besok gansnya diband sama gans tapi gitu dimalak, jadi kalau gans gambar diband juga sama judo kalau disini udah jadi bunuh-bunuhan tuh kayaknya di Jakarta tapi kalau graffiti disana sendiri ada kayak ya, graffiti shopnya gak sih men, yang jual-jual pilos atau tetap order dari luar kota atau graffiti shop belum ada sama sekali ini mantap juga, karena disorong ada komunitas disorong ada komunitas gitu, sebab graffiti shopnya belum ada belum ada kalau graffiti shop rencananya tuh anak-anak graffiti sendiri bilang dong rencana buka juga disini, tapi belum ada jalan untuk bisa dapet apa, chips, atau tidak, chains gitu aja gitu apa wah mudah-mudahan blok kaitnya, nanti yang pecahin telor ya oke, buka graffiti shop disana ya siap terus semuanya teman-teman gak ada rencana ke Jakarta nih? teman-teman untuk teman-teman kalo rencana sih, teman-teman kayak ka aja si, bik belum ada kak tak ya kalau rencana kayak ga aja kita salah satu ngebi kita adalah semoga 1 day dengan karanya-karanyamana yang mendapatkan banyak orang akhirnya kita bisa di undanglah ke Jakarta gitu kan Kebanyakan dari Jakarta yang ke Papua kan Yang dari Papua ke Jakarta kan baru EPO doang tuh ya Dan next ada dari Blok 8 ada dari Papua Barat gila Keren siap amin 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 Men tapi sebelum gue dan Nyako menutup sesi ini Dari Blok 8 sendiri ada yang mau disampaikan gak sih Atau mau shout out buat siapa gitu kalian men Buat siapa ya Buat semua yang nonton ya terutama buat Kalapa Sorong ya Bapak Gustaf thank you banget ya Buat semua saudara-saudara di Lampas Buat semua saudara-saudara di Lampas kalau lagi nonton We miss you guys Yes we miss you Jadi tunggu kita di dalam dan kita tunggu kalian di luar juga maksudnya Itu bahasanya gak enak tuh tunggu kita di dalam kan yang gak enak tuh bahasanya tuh Tunggu kita di dalam kan kita mau project barang Oh ya itu loh Gak enak bahasnya tunggu kita di dalam gitu Berat Teman-teman Blok 8 Cakep nih diserangkan baliknya nih keren Tadi sudah kemaken gitu Teman-teman ada shout out nya udah masih mau kirim salam buat siapa lagi teman-teman Salam buat itu Bang Tara Bang Tara ya siap 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 Kita mau shout out buat seluruh pelaku hiphop di Tanah Papua ya Terus maju terus berkarya dan apapun karya kalian itu pasti berguna Udah sekarang kayak lagi heboh banget soal distrek-distrek Ya kita ya shout out aja sih buat kalian Lakukan apa yang kalian merasa kalian ceritai Do the best lah Keren Siap Men kalau teman-teman mau cari tahu tentang informasi tentang Blok 8 Sosial Medianya dimana tuh Bisa lihat di Instagramnya kita Blok 8 Official Di Blok 8 Official di Instagram dan juga di YouTube aja sih Blok 8 Production aja Jadi di Instagramnya Blok 8 Official di YouTube nya Blok 8 Production ya Siap Siap Terima kasih banyak teman-teman Blok 8 Oke ditunggu jual Merchandagenya gue akan beli amanyaku Siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih TKR sehat selalu men Sehat-sehat teman-teman Terima kasih Sehat-sehat terus ya Sehat terus guys Sehat bless God bless Seru ya Zonde itu dia kan sempet ke Jakarta Sempet main-main kanan-kiri lah terus dia sempet ke kantor WSW kan Jadi kalau lu pernah denger lagu gue yang kane abis Belakang ada yang orang ngoceh terus ketawa Itu orangnya Zonde Oh oke Nah itu yang kita baca orang itu Mantesan ya maksudnya dia kenal juga sama Tara Iya lumayan lama nongkrong di studio waktu itu Jamannya kantor masih tempat yang lama tuh Berarti tahun lalu tuh ya Tahun lalu Tahun lalu Tahun lalu Tahun lalu Wah oke Mantesan Seru-seru banget sih tapi orang-orangnya ya Dan gue rasa project-project kedepannya makin bakal seru-seru banget Dan visi-visinya juga seru-seru banget ya Mengingat ya dia masih akan ada kegiatan lagi Terus ya ada project yang ingin supaya bisa temen-temen dilapas secara aman Dan itu kayak perlu di ini sih Ya memang pasti akan ada butuh-butuh budget ya untuk gitu ya Mudah-mudahan dapet jalannya untuk Amin 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 Menjalankan project tersebut Siap-siap Dewos Under the Radar dari Blokke Production teman-teman Dan ini sebenarnya bingung sih Vy jadi Antara Under the Radar atau Walk the Talk ya Karena dia punya dua-duanya soalnya Bisa nih tapi Walk the Talk di episode kali ini cerita juga ada lagi Jadi tungguin Siap 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 Kalau gitu thank you banget for watching Jangan lupa selalu subscribe YouTube channelnya Hippovore dan komen di bawah Siapa tau kalau misalnya ada ide Mau siapa yang kita hadirkan di episode Under the Radar berikutnya Langsung komen aja Yes And until the day of last We are starting now Bye bye Peace